MK dituding langkahi DPR dan Presiden, Bapak Pacul, kalau mau ugal-ugalan. Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan gugatan terkait batas usia minimum Capres dan Cawapres pada Senin 17 Oktober 2023. MK sendiri mengabulkan sebagian atas permohonan dari pemohon seorang mahasiswa asal Surakarta, Alma Sabiru, REA, terkait batas usia Capres dan Cawapres. Meski tidak mengubah minimal usia, namun MK menambahkan syarat yakni pernah atau sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum atau pemilu. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut bahwa MK sudah kebablasan terkait keputusannya. Pasalnya, mengubah peraturan harusnya menurut Pacul perlu melibatkan DPR dan eksekutif. Ini norma baru. Kita bertanya apakah MK berhak bikin norma baru. Norma baru yang dibuatkan DPR dan Presiden. Jadi ada dua rumpun kuasa Presiden dan DPR. Ujar Bambang Pacul seperti dikutip dari kanal Youtube CNN. Subjektif saya, MK melebihi kewenangannya karena menciptakan norma baru. Norma baru ini harus diuji, mengambil hak DPR. Judisial revenue ini kejauhan. Itu nendang rumpun DPR, nendang rumpun eksekutif, tambahnya. Bambang Pacul lebih lanjut menyebutkan bahwa jika ada peraturan baru, harusnya MK melibatkan DPR dan eksekutif. Ada norma baru miliknya DPR ini kalau mau ugal-ugalan, serahkan dulu di DPR undang-undangnya direvisi, kata Bambang Pacul. Kenapa begitu cepat? Ini ada putusan MK ini harusnya diuji dulu di DPR dan pemerintah. Saya lihat putusannya saja. Keputusan ini bagaimana mau follow up? Rumpun kuasa harusnya saling dihormati. Tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.